Bisa sebelah kanan Ibu. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Poh, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Yang Mulia Bapak Guntur Hamsah, dan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Menteri Sosial, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pimpinan Anggota Kuasa Hukum KPU dan Bawaslu, serta para kuasa hukum dari Paslon Peserta Pilpres. Terima kasih. 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 Dan dan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos dan jaminan sosial negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka transparan dan akuntabel APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat ini prestasi yang harus terus dijaga berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah seperti pepatah kuno mengatakan vis unita fortior dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial salah satunya melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN APBN adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara Dalam menjalankan kewenangan tersebut Presiden mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja dan Pembiayaan Ada pun rincian atas APBN ditetapkan melalui Peraturan Presiden yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan APBN APBN menjalankan fungsi alokasi yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar atau market value dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur keamanan termasuk peradilan APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok rumah tangga dan antar daerah Selain itu, APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat ketidakpastian ekonomi global pengelolaan inflasi stabilitas harga dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan rendah Anggaran belanja dirinci menurut organisasi fungsi, jenis, dan program belanja Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari 11 fungsi dari mulai fungsi pertahanan ketertiban keamanan kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan hidup perumahan, hingga fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial Anggaran perlindungan sosial terdapat pada berbagai kementerian lembaga di bendahara umum negara atau BUN dan di pemerintahan daerah pemda termasuk desa melalui transfer ke daerah atau TKD Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A angka 4 Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan termasuk pengembangan usaha kooperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM ketenaga kerjaan pertanian kehutanan kelautan dan perikanan bahan bakar dan energi pertambangan industri konstruksi transportasi serta telekomunikasi dan informatika kehutanan kelautan dan perikanan bahan bakar dan energi pertambangan industri konstruksi transportasi serta telekomunikasi dan informatika lebih lanjut penjelasan dalam pasal 8 ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang APBN 2024 fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan jaminan pelayanan sosial jaminan sosial pemberdayaan sosial penyuluhan sosial dan bantuan sosial serta perlinsos lainnya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang-undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun kami akan memberikan ilustrasi penyusunan APBN tahun 2024 ini siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan tahapan sebagai berikut tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023 mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF dan rencana kerja pemerintah RKP dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023 Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023 Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023 di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023 Tahap penetapan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi di mana Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 Selanjutnya Peraturan Presiden Rincian APBN yang dijadwalkan November Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban Undang-Undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T plus 1 dimana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023 apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU waktu penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 2023 atau bahkan penetapan Undang-Undang APBN Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global nasional dan juga menjawab tantangan jamam untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal APBN harus didesain secara antisipatif responsif dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau counter siklical yang sangat penting misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dasyat akibat pandemi COVID-19 APBN telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan COVID-19 serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scarring efek yang timbul akibat dari pandemi 19 penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju juga bersaingan geopolitik khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina dan proteksionisme yang meningkat yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi selain itu terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi tema kebijakan fiskal tahun 2024 diharap diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi izinkan kami sekarang membahas khusus mengenai Perlinsos dengan tema APBN 2024 kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga penghapusan kemiskinan ekstrim penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui program perlindungan sosial postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim dan stunting Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi alokasi anggaran perlindungan yang sebesar Rp496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL maupun bagian anggaran pendahara umum negara serta transfer Rp75,6 triliun anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau Bansos yaitu program keluarga harapan PKH Kartu Sembako dan program Bansos lainnya Rp80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP KIP dan Beasiswa Afirmasi Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat Kementerian Tenaga Kerja untuk Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan BNPB untuk dana siap pakai bencana Sementara Rp340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM LPG dan listrik subsidi non-energi seperti pupuk PSO kredit usaha rakyat bunga kredit perumahan dan antisipasi penanggulangan bencana Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit kos jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran sementara belanja Bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendara umum negara atau non-KL mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga kur dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional di dalam APBN 2024 tidak tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh kementerian sosial perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemendaker adalah akibat kenaikan unit kos realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari realisasi bansos mencapai sebesar 12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembago bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai 15,3 triliun rupiah dan realisasi perlinsos lainnya 9,8 triliun apabila dilihat pada charts tersebut realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari kemensos 6 tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama Januari hingga Februari tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023 yaitu tahun lalu dimana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos kemensos pada bulan Januari Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan berdasarkan urayan ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos yang ditunjukkan presiden dalam RAPBN yang diajukan presiden di dalam RAPBN 2024 adalah sebesar Rp493,5 triliun sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam undang-undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar Rp496,8 triliun adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi beralih kepada bantuan pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan pemerintah membentuk badan pangan nasional Bapanas melalui Perpres 66 tahun 2021 untuk memenuhi tata kelola pangan secara 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 terarah dan efektif menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan serta kemandirian pangan secara nasional ini mengacu undang-undang 18 tahun 2012 di dalam pelaksanaan fungsinya Bapanas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi bukan fungsi perlinsos pada tahun 2023 Bapanas mempunyai anggaran 10,2 triliun rupiah dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,5 3 juta keluarga penerima manfaat pemberian dilakukan oleh perumbulok selama periode September November 2023 berupa pemberian 10 kilogram beras dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan sedangkan untuk tahun 2024 Bapanas memiliki anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah atau justru turun 30% dari anggaran 2023 Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pelaksanaan dan pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga komoditas terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sisi lain APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat kredibel dan sustainable oleh karena itu APBN di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi gunjangan pandemi COVID-19 penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses otomatik adjustment sebesar 5% dari belanja kementerian lembaga hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL hal ini diatur dalam undang-undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024 pasal 28 ayat 1 huruf E dan penjelasannya automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi APBN yang sehat kredibel dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang di dalam mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudnya Gemah Ripah Loh Cinawi Toto Tentrem Kertor Harjo Baldatun Toibatun Warobun Gofur Negeri yang damai adil makmur dan sejahtera demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan dan atas perhatian yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Baik terima kasih Ibu Menteri Keuangan dilanjut dari di Jadi...